Zalap Oke, kalau begitu ini dia game yang keempat Best of 5 series masih jadi Grand Final MPL Invitational 2022 Bersama dengan Kabinet KB Cornet KB Cornet Kabinet Kabinet KB Lai KB Walai KB Lai Aduh, Walai, Walai Merah juga ya Udah lama gak manggil Cornet dengan Manggilan Walai Iya, itu juga Eh, Trian lagi kembali dengan Akai Midlane Dan ini dia sebuah flex pick yang tentunya kita tunggu-tunggu Karena ini yang akan membedakan dari segi gameplay Apalagi untuk Jana Cute yang cukup sulit Untuk menumbangkan karena Drian Apalagi Drian baik Waduh Tapi kita tadi Drian ada usaha buat ngeganggu Atau ngemancing retribution ya dari Jana Cute ya Tapi dia terpancing Dia kayak langsung jalan ke arah purple kan Iya, tadi dia orange dulu soalnya Tadi sempat-sempat coba untuk di headbutt Tapi kayaknya gak terpancing Itu di bawah kayaknya ada yang keambil tuh satu Apa tuh? Kramer kah? Kramer, kayaknya sama boots ya Masih ada Quartz Shadow Drian juga udah mulai berotasi jalan-jalan Dikeluarkan dari kedua player Ya ini Ambil flame retribution Itu dia retribution yang bisa dibilang jarang sekali Untuk beberapa detik mengambil Kenapa dia gak Kenapa dia yang ungu aja Kayaknya dia bakal bikin karahan terstrike deh Jadi dia kan gak bikin ini kan Jadinya movement speed Atas jenisnya Drian sudah level 3 Mau nabrak sepertinya Baloisky ketahuan Ada 3 pemain 4 bahkan di area top lane Needles of lower connect Dan bahkan Kair dengan first blood Dan iron hooknya connect Tapi Kair ini keluar Dari area turret outer Yes Dan masih ada minion yang ngebuat Dari Kair yang tidak kena hit Target sama sekali Jadi ini genginya cukup Menarik dan cukup berbayang juga sebenernya Karena timingnya Gak begitu pas Masih bisa sebenernya Kalau mereka mau paksain Untuk mengganggu Turtle ya Dikinan set Retribution Oh dihadang oleh look Bener-bener dihadang begitu saja Dikangguin begitu saja Dapat 1 point kill juga Baloisky life lepas Dan langsung meladihan Flicker ke belakang Dan ayo busanya dapat 1 point kill lagi Ditaun again and again Looknya Yang bener-bener mengganggu Pergerakan dari anak-anak geekfarm Jana And still survive From jana cutie Jana cutie Masih alive Dan Drian dipaksa untuk mundur Look Bahkan kali ini Samo Menunggu daripada nantinya Drian Bakal ditumbangkan Karena kita tahu sendiri Dengan tipikal Fredrin Yang dia cooldownnya cepat banget Iya Jadi mau gak mau Ya siapapun yang Join team fight Bakal terganggu Baloisky Ada beladihan It's okay Karena sepertinya hanya memberikan Clear wave yang cepat Agar nantinya Kaderah bisa pulang Yes Good strategy Ngebuat Kaderahnya Ngerijen darahnya terlebih dahulu Dan kita lihat juga Di beberapa Di fight Tapi masih ada pasif sebenarnya Gak mungkin dilanjutin Lebih baik dilepaskan begitu saja Masih ada pasif Kadita Yang ngebuat darahnya kembali penuh Dan tidak ada fallout damage juga Aboi bersama Baloisky Mencoba untuk berotasi lagi pelan-pelan ke arah atas Tapi masih bisa untuk balik terlebih dahulu Meriset kembali semua team fight yang ada Ngebuat dari setiap sisi Atau setiap lininya Eh kedengeran nomor recall Oh ada Kyrie Enggak 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 ya Yang sekarang tuh kedengeran tuh Pas lagi Lord Paling jelas Atau Retribution Retribution tuh harusnya lebih kedengeran ya Sedokin Sedokin Alekto An eye for eye Ada Semuanya Hai Andrei Dibalikin Hai Andrei Ditahan Sama Lukenya Karena masih Ternyata malah dibalikan oleh Kyrie Bisa mendapatkan dua Daggernya dihindari Dan bahkan masih dapet pilihkan oleh Luke Back for safety Yes Masih bisa cabut Dan Oh Ironhook Dan peladihan Langsung mendapatkan satu orang lagi Di arah top lane-nya Ke arah Sore sama hati Dan ngebuat Anak-anak onik Sebenarnya udah mulai sadar Karena dari geek-nya Udah mulai menarik Dari Turtle Ironhook Mencepatnya mengganggu lagi Dari serang ceweknya Dan ada Hayabusa juga Back on track Back on fight Sudah ada Kyrie juga Ini akan menjadi fight Di arah Turtle Tapi tidak adanya Pertomba Dan Hayabusa Dan mungkin akan dilepaskan Gak mau dipaksain Kayaknya Profesor 1 Iya apalagi Driannya juga udah mulai invasi Iya Memberikan informasi sedikit Bahwa kali ini Kayaknya Janna lebih berfokus Udah siap ngecut ya Udah siap ngecut Heavy spin Tembakan cewek langsung Melarkan heavy crossbow Masih ada Breath of the Ocean juga Tumbang sendirian Baloisky Tapi memakan Tiga ultimate Yes Terlalu banyak ultimate Untuk seorang roamer Roamer Yang dimana Balik lagi Kadera Kayaknya bakal bermain Lebih safe Lebih aman Oh oh Tapi liat Masuk semuanya Instant banget Dan Rian dalam ancaman Dia tumbang sendirian Liat Samo-nya Breath of the Ocean-nya Gak ada Samo satu hit lagi Airhooknya Balas sama cewek Tapi cewek Masih bisa sprint out ke belakang Samo satu hit lagi Masih bisa hidup One last HP Dan shadow kill dilakukan Boots dengan Arecto Final Blow Go and go mundur Masih aman untuk Boots What a play What a game Dari kedua Masih bener-bener bisa memberikan Fight Or fight back Yang ngebuat Ini menjadi game yang sangat-sangat Seru Dan tidak bisa kita Simpulkan dengan mudah Siapa yang bakal Menangkan Game yang keempat ini Karena kita lihat disini Samo hati Breath of the Ocean Ironhooknya Tidak connect Tapi masih ada Kadera juga Sudah mulai aktif ultimate-nya Ultimate dikeluarkan Kursumutank Masih bisa coba Lihat Kairi Out of nowhere Tiba-tiba dia datang Dan bakal diincara begitu saja Dibandingin keadaan Shadow kill Tapi terbagi dua Kairi One more hit Dan dia harus tumpang Dan masih bisa survive Dari Quatshino Suara Ayabusa Nah boy Masih ada sprint juga Di arah belakang Ternyata itu adalah Sebuah movement speed lambat Dari point blast Ceweknya terjebak Dan Luke Langsung dibanting Begitu saja Tapi terlalu jauh Dari member ONAKE Esports Oh my god Langsung reset lagi Shutdown point yang mahal Ingat Kairi Dia dapetin empat point kill Ini bukan tanpa adanya alasan Dan buat Luke-nya Dia pegang kendali teamfightnya nih Bagus banget loh Dua orang Dibuat sisi yang berbeda Dibuat Kocar kacir oleh Luke Dan bahkan Membuang banyak sekali Source of Skill Dimana sumber daya skillnya Jadi gak bakal ada Untuk escape Yes Betul sekali Bahkan kita lihat juga Udah mulai Ditarik lagi Sejarah bantum lane ya Wah Insta Gak ada ultimate sih Aman harusnya Eh Di belakang Aboi Masih ada Luke juga Dipotong tiga arah Berladihan Oh Alecdovanan belum digunakan Tapi Baliski masih ada flicker Luke mencoba untuk menahan Luke sendirian di depan Masih ada Samo juga Mencoba untuk Membalikan keadaan RWM Mencoba untuk memberikan diri damage Tapi Samo ada cepat Ada jana cutie Melakukan eksekusi Execution Dan bahkan RWM-nya On point sekali tadi Execution Kira-kira jadi cutie Betul Dan juga Baliski Apalagi ada Petri V Disana Alright Alright Tapi ini akan membuat Dari Hayabusa aja Free banget Dapetin satu purple buff Yes Dan ditarik di reset kembali oleh Luke Baik sekali permainan macro play Dari Renar Geek Fam Di belakang Hayabusanya Balik lagi ke arah purple buff Miliknya Ini baru expilin Iya Walaupun akhirnya ujung-ujungnya terlepas Gak apa-apa Yang mendingan baying time Bisa lebih aman Mengamankan Purple buff-nya Dua purple buff Enggak dikeluarin Enggak Bener banget Kyrie Masih belum mengamankan purple buff-nya sendiri Oh Butch Udah kebaca tuh Butch Eh dilewatin Dilewatin Dicuekin Enggak mau di last hit Oh enggak mau di last hit itu Oke Satu purple yang kecil Satu purple buff yang kecil Wah ini bakal timingnya lama banget Kalau enggak sadar ya Apakah jangan-jangan Kyrie akan merusuh Kedalam area jungle dari Geek Fam Sehingga gameplaynya jadi malah Dikembalikan dengan satu purple buff Dan Ada heavy spin seperti di area mid lane Itu dia maksudnya Bung Cornet Yang ditunggu Electrofinal blow juga di area bottom lane Tapi tergigit Dan terbuka Keras bawa of tank terbang Menuju angkasa dari Kandera Satu untuk satu Di flank Dan kita lihat Breath of the Ocean Cenderanya Dan bakal negation Dan diterang ke iri Dan langsung dia tidak begitu saja Dan CW juga yang mulai datang Menghajar satu persatu double kill Empat pemain dari Geek Fam Malah tumbang KB Lagi dan lagi Sedikit Dejavu sepertinya Melihat empat pemain yang tumbang Dan hanya tersisa satu Ketika teman-teman dari Geek Fam Mencoba untuk mendapatkan domination Tapi sekarang jadak cute Udah mulai kelihatan Ada trian juga dengan headbutt Bahkan kayaknya bakal disengage aja Khairi juga Bermain-main di area jungle Oh baru kelihatan Baru sadar Khairinya Baru sadar Kalau buff kecilnya Belum dihancurkan Dan ngebuat dia Tidak bisa dapetin purple buff Untuk dua menit kedepan Sampai di retry loh Yes Tidak ada yang sadar Dikit miskomunikasi Seperti yang terjadi Dia agak Melang juga kayaknya Kayaknya lagi geser map Kayaknya bisa jadi geser map Dan dia lagi spam Kayak udah ngedash 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 terus Dan ngebuat Ya oke Tidak ada purple buff Di sepul detik lagi Lord akan muncul KB Levelnya sih masih dipegang Sama terakhir 5 level Lihat Sampai di sini Bener-bener manfaat Untuk split push Hunter strike bahkan Untuk lebih sulit lagi Ditangkap nantinya Dan menambahkan Penetration point Karena cooldownnya juga Lumayan membantu Nanti bagi An eye for nine Khairi Mencoba untuk Membeli waktu Konsul 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 Baloisky Rian Iron hooknya miss Masih bertahan di area depan 14.000 darah tersisa Samo ketahuan Masih ada quad shadow Dan bahkan dihindari Begitu saja Lordnya diamankan oleh Khairi Cewek mundur Mencoba untuk bertahan Iron hooknya Hampir connect dari Baloisky Dan Luke Kayaknya bakal mundur Semuanya disengage aja Dan mau melakukan defense Lima lawan lima Masih akan terjadi Timingnya masih belum tepat Juga bisa dibilang Karena spellnya masih belum ready Dari Seorang Baloiskynya Yang ngebuat juga Dia hanya memanfaatkan Iron hooknya Masih belum connect sayangnya Yang ngebuat mereka Legen ini untuk mundur Coba untuk teamfight yang lebih rapih Di Next time ya Atau next teamfightnya Karena ini Lord Bisa dibilang masih Lord yang cukup tipis lah Masih bisa untuk di-defense Oleh anak-anak Geek Fam Tapi Ya balik lagi Gimana caranya untuk nge-setup Di teamfight selanjutnya Karena Drian yang selalu Kalau misalkan kalian sadar Dan kalian lihat Itu selalu ngebuka Dari ambush anak-anak Geek Fam Yang bikin dari anak-anak Geek Fam Dan kalian juga harus Kayak mikir berkali-kali Ini mau buka ke siapa Apakah Driannya aja ya Tapi Drian ada MV spin Jadi bingung Serba salah jadinya Serba salah iya Iya ya Apalagi kalau kita ngomongin soal Kaderah Dari tadi Dia sampai lima kali tumbang Dan bahkan itu Serangan-serangan cepat Dari Samo Dari Syairi Yang memaksakan Kaderah Harus punya Atenasuk jadinya Atau Winter Karena setidaknya ini bakal Lumayan nahan loh Untuk waktu yang dibuahkan oleh Honik Ketika inisiatinya terjadi Apalagi oleh Samo Yang dia pasti bakal ngumpet di rumput Dengan menggunakan Satu buah Bread of the Ocean Agar nantinya Kaderah Memicu skill 2 nya Niddle of Flower Yes Betul Tapi ya semakin late game Semakin berbahaya juga sebenarnya Kalau misalkan dilihat dari one-one nya Akan semakin jadi Dari segi item Di juta leveling nya Tinggal gimana caranya Dapetin timing untuk At least Niddle of Flower nya kebuka Kemudian culik dari one-one nya Tapi ini juga bisa dibilang Salah satu Hero yang power Baloski Flicker Oh oh Masih bisa beropi Ocean Timing yang kurang baik Ketika dia melakukan peladihan Sudah dapet informasi Kalau dua flicker Udah gak ada Drian nya Mencoba untuk membuka lagi-lagi Menjadi frontliner Untuk anak-anak orang esports Tinggal menunggu timing tempat Tapi Oh retribution dari jenik cutie Masih bisa mendapatkan satu orange buff nya Bahkan kali ini Harus mulai reset lagi Oh aboy bahkan Sampai Respect loh dia Oh heavy spin Heavy spin Cepetan gak sih Gak masalah kayaknya buat escape Yang penting para polonnya aman Aman untuk Kairi Dan dia pun punya winter Jadi gak bakal bisa langsung di-engage Shadow kill Oh oh Itu scale desert sayangnya Dan itu yang buat Dari Incognizance Kairi Juga masih bisa cabut ke belakang Tapi kan balik lagi Sama-sama punya cooldown yang cepat Jadi mungkin masih bisa dimanfaatkan untuk beberapa detik ke depan Namun Lord nya ini loh Gak ada heavy spin Gak ada shadow kill Gak ada incognizance Mau gak mau harus main Pakai DPS Oh Gak ada flicker Gak ada flicker itu Ada dua flicker yang terbuang tadi Di teamfight bawah Pas mau nge-gang ke arah sama AT nya Timing Lord sudah mulai Conceal 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 Dilakukan oleh Baloisky nya Mengicir ke arah belakang Ke arah Kairi nya Kairi pukul mundur Luke nya Yang bener-bener mundur ke arah belakang Iron Luke tidak mengisi apapun Dan bahkan kita ada di sini Dan di sini coba untuk menarik kembali Dari Lord yang sudah mulai Dipok Tapi kriset Oh oh Kriset Masih mau dilanjut Kayaknya itu tujuannya deh Kayaknya itu tujuannya kayaknya Dilanjut Tersisa 21 ribu Coba untuk mencari posisi Drian mendapatkan posisi Samo mendapatkan posisi Heavy Spin Ada flicker loh Ada flicker Dan bahkan Coba buat Di reset lagi Tapi Kairi hampir tertangkap oleh Coach Chana Iron Luke Heavy Spin Lug terjebak Lihat Samo dari belakang Dan bahkan Jana Masih serpai Tapi di belakang ada satu Alekto Final Blow Petri V digunakan Chanao Kill juga digunakan Tapi Drian juga mencoba untuk langsung headbut Karena belakang Lordnya diamankan Oh my lord Ternyata Onyx memenangkan teamfight pick off nya Dengan back step yang dilakukan oleh Samo Chesh Samo HT Benar-benar sabar bahwa trigger misi pelin dilakukan Dan bahkan jangan lupa di hadian Dibetan Coach Chana Ternyata Dibetan Dan sudah keiri Dan dapetan satu Dan kembali Tersisa Baloisky Baloi 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 Haya sendirian disana Bersama lima pemain dari Onyx Sports Yang benar-benar langsung fokus ke pace nya Dan kita disini Masih mencoba untuk menunggu Baloi Dan bersama Sarawcandera Apakah Albert Momon akan terjadi Sampai ketidak Revy Speed Dan bahkan Game 5 Is real Untuk anak-anak Odik Yang benar-benar langsung nyamakan Ketukannya Terima kasih telah-benar langsung nyamakan